Presiden Indonesia Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Senin waktu setempat. Pada pertemuan ini Presiden Jokowi menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Selain misi kerjasama, Jokowi juga menyampaikan pesan mengenai gencatan senjata di wilayah Gaza. Presiden Jokowi mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza. Indonesia juga berdoa bahwa pertemuan kita berkontribusi terhadap perdamaian regional dan global. Jadi Indonesia berdoa kepada Amerika untuk melakukan lebih banyak untuk menghentikan atrocitas di Gaza. Kondisi warga Gaza Utara yang mengungsi ke kawasan Kanyonis, Palestina semakin memprihatinkan. Dengan kondisi krisis makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung seadanya, pengungsi Gaza Utara kini menghadapi dinginnya musim hujan. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang sulit dipenuhi di tenda-tenda yang tidak dapat melindungi mereka dari air hujan atau hawa dingin. Anak-anak jatuh sakit, kalah perubahan cuaca dan kondisi kehidupan yang sulit. Lebih dari 2 per 3 dari total penduduk Gaza, yakni 2,3 juta orang. Mereka mengungsi setelah Israel menargetkan rumah warga sipil dan rumah sakit. Pada Senin malam, roket terlihat diluncurkan ke arah Israel dari Gaza. Sirine juga terdengar di Israel Tengah. Menurut Dewan Regional Pantai Eskelon, satu roket jatuh di wilayah itu. Lebih dari 11 ribu warga Palestina tewas sejak perang dimulai. Pejabat kesehatan belum memperbarui jumlah korban jiwa sejak Jumat lalu, karena sulitnya mengumpulkan informasi. Jumat merita selamat menikmati.